Sebagai bentuk perhatian dan dukungan nyata terhadap pendidikan fokasi di Provinsi Kalimantan Utara, PT United Tractors TBK Cabang Tarakan menghibahkan alat praktek berupa 2 kendaraan roda 4 serta komponen kepada SMKN 3 Tanjung Selor dan Politeknik Negeri Nunukan dengan nominal sebesar Rp600 juta. Penyerahan hibah alat praktek tersebut secara simbolis diberikan oleh Branch Operational Head PT United Tractors TBK Cabang Tarakan, Danimu Flihin Arief, yang diterima langsung Direktur Politeknik Negeri Nunukan dan Kepala Sekolah SMKN 3 Tanjung Selor. Disasikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltara, Dr. Andes Teguh Henry Sutanto di kantor PT United Tractors TBK Cabang Tarakan, Jumat 8 September, Branch Operational Head PT United Tractors TBK Cabang Tarakan, Danimu Flihin Arief mengatakan, Alat praktek yang dihibahkan merupakan bukti secara nyata melalui program sekolah binaan United Tractors atau SOBAT terhadap dunia pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, khususnya di Kota Tarakan dan secara umum di Kaltara. Bantuan jubah kedua kendaraan dan juga beberapa komponen ke dua pendidikan ya, yang pertama ke Politeknik Negeri Nunukan dan yang kedua ke SMK 3 Tanjung Selor. Ya ini bagian dari rangkaian apa namanya program di Future ya, dan di Medi Tractor untuk membantu pengembangan SDM di area Kalimantan, sebelumnya sudah ada SMK 2 Tarakan, dan juga Simang Tarik, dan ini merupakan agenda yang berkelanjutan. Yang terdepan kita berharap kontribusi kami di United Tractor untuk membantu pengembangan pendidikan dan juga SDM di area Kalimantan, secara provinsi, itu nanti semakin baik dan semakin berkelanjutan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltara Dr. Andes Teguh Henry Sutanto memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada PT United Tractors TBK Cabang Tarakan, yang telah menghibahkan alat praktek berupa dua unit kendaraan roda empat dan komponen kepada Politeknik Negeri Nunukan dan SMKN 3 Tanjung Selor. Tidak hanya membantu menghibahkan alat praktek, PT United Tractors TBK Cabang Tarakan turut memberikan transfer knowledge kepada seluruh sekolah binaan melalui program. Materi pembelajaran yang diberikan antara lain terkait dengan teknikal operating kompetensi, behavior kompetensi, serta budaya industri dan serta melakukan pendamping kurikulum pembelajaran berbasis industri. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltara Dr. Andes Teguh Henry Sutanto kompetensi, luar biasa. Untuk sekolah SMK ini ada berapa sih Pak SMK yang mendapat bantuan seperti ini Pak? Kita punya SMK yang mempunyai sumberlian sumberlian dan alat berat itu ada tiga SMK. Ada empat SMK, yang pertama SMK Uca Tanjung Selor, SMK 2 Tarakan, 2 SMK 1 Jumuh, dan yang terakhir SMK Semanggara. Sementara itu Direktur Politeknik Negeri Nunukan, Arkas Fidi, mengatakan bantuan yang diberikan merupakan kontribusi besar dari industri ke dunia pendidikan vokasi karena pendidikan vokasi membutuhkan banyak komponen alat untuk praktek. Dengan ini, ia berharap bantuan yang diberikan bisa memberikan manfaat kepada pengembang pendidikan vokasi sehingga STM-nya semakin maju dan berdaya saing untuk kealtara yang berubah maju dan sejahtera. Di dunia pendidikan vokasi, karena kita di dunia pendidikan vokasi memang membutuhkan banyak alat dan komponen, unit maupun komponen. Nah, ini merupakan bukti kami yang ada kerjasama dengan dunia industri, mulai dari 10 sampai 10. Dunia itu bagaimana merekrut bahasa baru sampai dengan prosesnya, prosesnya di mana UT ini mengawal juga sampai dengan praktek dan memberi peralatan. Di mana kita tahu bahwa fungsi repel helik ini jalan di Kalimantan Utara. Repel helik itu di mana peran tiga pihak, yaitu pemerintah sendiri yang mendukung kelihatan ini, kemudian industri yang memberikan bantuan alat maupun tenaga-tenaga ahlinya masuk ke politeknik atau ke dunia pendidikan vokasi, serta yang terakhir sekarang adalah memberikan bantuan alat yang memang kita secara kemampuan pemerintah ada keterbatasan dan membutuhkan prosedur yang panjang. Nah, dengan begini kita dapat cepat mengakselerasi pendidikan di generasi muda Kalimantan Utara. Nah, semoga dengan bantuan ini kami sangat-sangat mengharapkan tetap ini terus berjalan, sehingga tercapai adalah kartar cerdas, kartar maju, dan kartara terdepan. Kepala Sekolah SMKN 3 Tanjung Selor Tuti Urniati SPD mengatakan, bahwa kerjasama antar SMKN 3 Tanjung Selor dan PT United Tractors TBK Cabang Tarakan sudah terjalin sejak lama. Tidak hanya menghibahkan alat praktek, PT United Tractors TBK Cabang Tarakan juga selalu mengirimkan praktisinya menjadi aksesor saat melaksanakan uji kompetensi siswa sebagai salah satu ujian gelusan dari siswa kelas 12. Kami sangat berterima kasih sekali kepada PT United Tractors, kepada Pak Dhani, selatu head manager dengan Tarakan. Nah, di sini kami sangat berterima kasih sekali karena tidak hanya komponen dan kendaraan ini saja. PT United Tractors ini juga sudah lama bekerjasama dengan kami, bahkan setiap kami melaksanakan uji kompetensi anak-anak di kelas 12 terakhir. Beliau selalu mengirimkan teman-teman dari PT United Tractors untuk membantu menjadi aksesor. Selain itu, mereka juga bekerjasama untuk menjadi guru tamu di sekolah kami untuk memberikan nuansa baru kepada anak-anak kami, memberikan praktek sehingga anak-anak lebih memahami mengenai kehidupan permesinan dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini, Politeknik Negeri Nunukan dan SMKN 3 Tanjung Selor memberikan apresiasi dalam bentuk piagam serta simbolis penghargaan kepada PT United Tractors TBK Cabang Tarakan atas kontribusi nyata dalam pendampingan serta program binaan kepada pihak sekolah dan politeknik dalam mendukung kemajuan fokasi di Kautara. Terima kasih.